Moga seluruh, masih menyaksikan Borgol bersama saya, Ref Dijuni Ini adalah korupsi pembangunan sarana air Jadi terpidana korupsi pembangunan sarana air bersih Mengembalikan uang ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Barat Setidaknya 2,5 miliar lebih Kejari terima uang pengembalian dari paro terpidana Sebab kasus tersebut telah terjadi sejak 2014 lalu Wah, 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 rupiah kasus yang lalu sampai sekarang Bagaimana beritanya lor? Ini dia Beginilah suasana konferensi pers di kantor Kejari Tanja Barat Kali ini dalam kasus pengembalian uang dari terpidana korupsi sarana air bersih Dalam konferensi persnya, kami siang Kejari Tanja Barat, Marcelo Bella, mengatakan Uang pengembalian ini dari terpidana Adrianus Utama Suwandi Dengan terincian uang pengganti atau UP 1,878,891,678,03 rupiah Dan uang denda 300 juta rupiah Sedangkan barang bukti rampasan 390 juta rupiah Berasal dari terpidana lainnya Yang menyerahkan uangnya ke Kejaksaan untuk dikembalikan kepada negara Diketahui total semua jahat sebesar 2.568.891.678,03 rupiah Dan ini akan diserahkan sore ini ke Kas Negara melalui perbankan Para terpidana telah memiliki kekuatan hukum tetap yakni David Sihombik, Fatma Yanti, Daniel Meswara, serta Adrianus Utama Suwandi Diketahui para terpidana terjerat dalam kasus dugaan korupsi pembangunan sarana air bersih Di Dinas Pekerjaan Umum Tanjung Cabung Barat tahun 2014 silam Terpidana David Sihombik, selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK Dan Fatma Yanti, Direktur PT Multi Karya Interplan Konsultan Difonis dengan pidana masing-masing 1 tahun 6 tahun Keduanya juga dalam putusan Majelis Hakim dibebankan membayar denda masing-masing 50 juta rupiah, subsidiar 2 bulan Sedangkan Yal Meswara, pelaksana pekerjaan proyek, difonis dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan Dan denda 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan Dalam perkara ini juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar 550.184.999,92 rupiah Majelis Hakim menyebutkan jika tidak dibayar 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Maka harta benda akan dicita dan dilelang Apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan 8 bulan penjara Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dakwaan subsidiar Melanggar Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Sedangkan Adrianus Utamba mengajukan kasasi Di dalam putusan kasasi menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 6 tahun Dan denda sebesar 300 juta rupiah Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan Kemudian menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Untuk membayar uang pengganti sejumlah 1 miliar 878.891.678,03 rupiah Dengan memperhitungkan uang titipan kepada jaksa penuntut umum Sebesar 1 miliar 924.490.202 rupiah Sehingga kelebihan uang titipan sebesar 45.598.523,97 rupiah Dikembalikan kepada terdakwa Sejumlah uang Hasil penyelamatan kerugian kuat negara Dalam penahan perkara tindak-tindak korupsi Jadi uang yang di hadapan kita ini Sebesar 2 miliar 568.891.000 Sekian-sekian rupiah Ini adalah hasil penyelamatan di tahap penuntutan Dalam perkara tindak pidana korupsi Pembangunan pengadaan tipa 100 liter per detik Atas nama terpidana Adrianus Utama Suwadi Uang ini akan kita setorkan ke khas negara pada hari ini juga Lampaknya itu dari 4 orang tersangka Uang pengganti itu dibebalikan ke terpidana Adrianus Sebesar 1,8 miliar 300 juta itu untuk dendak Sedangkan 300 juta lainnya itu Itu dari perampasan daerah terpidana lainnya Bagi informasi, seluruh terpidana sudah kita eksekusi Para terpidana dikenakan pasal 3 Benda pidana korupsi Untuk Adrianus sendiri dibutus dengan Penyusuhan selama 6 tahun Untuk atas nama terpidana Yalmeswara itu selama 3 tahun David Sihomi dan Novi Taharwi Itu selama 1 tahun setengah Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!